cara dan bahan untuk membuatnya bahan pertama yang saya gunakan adalah susu, untuk ini saya gunakan susu beruang atau berbeth kemudian kita akan tambahkan bahan kedua bahan kedua yang saya gunakan adalah lemon jika anda tidak mempunyai lemon, anda bisa menggunakan jeruk nipis oke, kemudian kita perahkan lemonnya sini untuk ini saya gunakan cuma separuh setelah bahan tercampur rata kita bisa menggunakannya untuk cara makannya, oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan atau yang ingin diputihkan oleskan aja merata kemudian diamkan selama 10-15 menit setelah itu bisa dibersihkan dengan air lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih dan glowing jadi memakai bahan ini gunakan kapas kemudian kita celupkan seperti ini setelah ini oleskan aja seperti ini merata pada seluruh kulit wajah jika bahan ini tersisa bisa disimpan di kulkas dan digunakan kemudian harinya jadi seperti ini aja kemudian diamkan selama 10-15 menit setelah itu baru dibersihkan dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas layak hitam dan bebas kerutan oke jadi itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye selamat menikmati